Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel youtube Sriwahyuni Jangan lupa di like dan di subscribe Makasih banyak yang udah mampir kesini Dan video kali ini adalah salah satu request dari viewer aku atau subscriber aku Mengenai reaction video itu sebenarnya kena copyright gak ya kak? Disini pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan video kayak gimana aja bentuknya Yang itu bakal teridentifikasi kena copyright kalo kalian reaksiin Dan video kayak mana yang kalian gak akan kena copyright Oke, semoga bisa membantu kalian yang mungkin ingin untuk membuat reaction video kayak aku Karena aku basicnya reaction video Oke, disini aku catat ada 3 poin penting yang perlu kalian tau Kalian itu akan kena copyright atau enggak Yang pertama, video itu bisa di download Jadi kalo bisa di download gambarnya kayak gini Kayak gitu, itu tandanya video itu bisa di download Kalo kalian reaksiin video ini tuh kemungkinannya kalian gak akan kena copyright Kemungkinan ya Jadi bisa jadi kena, bisa jadi enggak Ini bisa di download Tapi setelah kalian lihat Oh ini videonya bisa di download nih Kalian coba scroll Scroll ke bawah, ke description box Dan lihat di paling bawah Kalian lihat di bawah description box itu ada sesuatu Kalo ada sesuatu, misalkan licensed by Terus ada tulisannya yang warna biru di samping kanannya kayak gini Itu akan kena copyright Jadi meskipun bisa di download Tapi ada kayak gitunya di bawah description box Itu bisa kena copyright Dan bahkan persentasenya tinggi ya untuk kena copyright Salah satu contohnya adalah lagu Sony Sony dari film Mohabbatin Itu Sony Sony kan menitnya tuh sekitar 9 menit lebih ya guys Selama banget kan Biasanya kan lagu-lagu kan 3 menit, 4 menit dan lain sebagainya Nah ini sampe 9 menit lebih Dan itu memang bisa di download Di lagunya Cakrakan yang seluruh cinta Ada tulisan kayak gini Dan juga contohnya ada di lagunya Rosa Kayak gini Jadi biasanya musik-musik yang memang menitnya itu di bawah 6 menit 5 menit ke bawah lah ya Atau di bawah 6 menit itu biasanya memang gak bisa di download guys Disini gak bisa di download maksud aku adalah gak bisa di download offline Oke Tapi kalau misalkan musik video yang di atas 6 menit 6 menit ke atas biasanya itu memang bisa di download Tapi kalian harus lihat lagi description boxnya itu Apakah ada license set kayak gitu Yang berwarna biru atau enggak Kalau ada kemungkinan besar kalian akan kena copyright Kalau reaksiin video itu Yang parodinya Sony Sony juga itu kena Oke Jadi kalian harus hati-hati kalau reaksiin video Karena kalau kalian kena copyright Tentu saja kalian gak bisa monetisasi Dan kalian gak akan bisa dapet uang dari iklan-iklan yang tampil di video kalian Kayak gitu Nah untuk video yang gak bisa di download Contohnya kayak gini Atau gambarnya kayak gini ya Dan untuk poin yang kedua Yaitu meminta izin kepada yang punya video Jadi ini hanya bisa dilakukan untuk video-video yang bukan Musik official video yang bukan MV official Atau misalnya cover ya Itu biasanya kan cover gak kena copyright Ada beberapa cover yang tidak kena ya Ada juga cover kena juga Jadi kalau misalkan kalian nge-cover lagunya Justin Bieber Atau lagu-lagu yang memang udah famous banget Itu bisa aja kena Walaupun cuma cover Nah kalau misalkan kalian lihat cover itu Tidak kena copyright Dalam artian Cover itu bisa didownload sama kalian Dan setelah kalian scroll Di bawah description boxnya Gak ada license by YouTube Dan segala macem itu Yang kayak tadi Kalian bisa langsung komen Dan meminta izin ke orang tersebut Yang udah cover lagu tersebut Mohon izin ya Mohon reaksiin kak Mungkin kayak bisa kayak gitu Dan bisa dengan kalimat lainnya Intinya kalian meminta izin Untuk mereaksikan lagu cover tersebut Karena kalau cover kan Biasanya gak kena copyright Kalian hindari video-video yang Akan membuat Kalian terkena copyright Kalau kalian reaksiin Sebenarnya Kalian boleh aja sih reaksiin Cuma minusnya Kalian gak akan dapet keuntungan Sama sekali Kecuali kalau yang Punya video tersebut Yang kalian udah reaksiin Membagi Keuntungan dari iklannya Karena ada juga Beberapa video dari aku pribadi juga Itu Kena copyright Tapi dari pihak yang memiliki video tersebut Bikin 50-50 Jadi 50% untuk aku Keuntungan dari iklan Dan 50% untuk Orang tersebut Dari hasil iklan Dan menurut aku Itu sangat fair banget sih Kalau misalnya Orang tersebut Ngambilnya 50-50 Tapi Paling gak nyaman banget Pernah Aku udah izin Aku inget banget Waktu itu Aku gak perlu nyebutin lah ya Video yang mana ada Aku udah izin ke orang tersebut Untuk reaksiin Dan orang tersebut bilang Malah bisa dibilang fast respon ya Silahkan Kak Begitu Terus aku bilang terima kasih Dan aku Berapa waktu kemudian Langsung reaksiin Dan ternyata Dikopyright Sama orang tersebut Bener-bener ya Jadi maksudnya gini loh Kalau misalnya Dia bilang silahkan Ya jangan Copyright Jangan Diklaim gitu Masa dia udah bilang silahkan Malah diklaim Like what for Silahkan itu untuk apa Kalau misalkan Nanti diklaim juga Dan diklaimnya itu Yang bikin aku Bener-bener nganyaman adalah 100% Hasil iklan Atau Hasil advertisement Ya hasil dari Youtubenya itu lah ya Itu 1% Ke orang tersebut Langsung Aku hapus Video itu Gak peduli lah Aku langsung hapus Video itu Bener-bener kayak Gak nyangka sih Dan Untuk salah satu video Atau channel Yang bener-bener Baik hati banget Gak diklaim sama sekali Dan aku Belum pernah Dapet copyright Yaitu Dari Channel Ron Sigeron Siono Itu bener-bener sama sekali Gak kena copyright Gak diklaim sama sekali Jadi Baik banget Keren banget sih Semoga selalu sukses Untuk channel Ron Sigeron Siono Gak ngambil Keuntungan sama sekali Dari orang-orang Yang udah reaksiin Video Video Ron Sigeron Siono Keren banget Thank you Thank you so much Tapi memang ada Satu video yang kena Dan itu pun Bukan karena Dari pihak Ron Sigeron Siono nya Tapi dari pihak Musiknya Jadi di Video Ron Sigeron Siono Itu Yang bocokorsel Itu ada musiknya Setiap Part-part itu Ada musik tersebut Dan dari musiknya yang kena Dan bagaimana cara taunya Nah kalian Bisa ke Youtube kalian Dan lihat detail Nah disitu Kelihatan Dari pihak mana Yang nge-claim Video kalian Oke Untuk poin yang ketiga Ini untuk kalian Yang memang Bener-bener ingin Untuk buat Rekson video juga Jangan lupa Untuk Posting Original videonya Oke Credit to Original videonya Ditaruh di Description box Jadi sebagai penghargaan Bagi channel Yang udah Punya video tersebut Yang memang Original punya video tersebut Atau memiliki video tersebut Kayak gitu Dan juga guys Beberapa dari video aku itu Memang kena copyright Tapi alhamdulillah Nggak Berpengaruh Sama channel aku Jadi itu memang Kena copyright Atau hak cipta Tapi channel aku tuh Nggak Nggak masalah Dengan itu Jadi nanti ada Di tulisannya kok Kalian bisa Lihat Si detail itu Detail Lihat detail Disitu Di Perlihatkan Bahwa Copyright ini Tidak Mempengaruhi channel anda Ya kalimannya Seperti itulah ya Kurang lebih Jadi kalau tulisannya Kayak gitu Kalian tenang aja Karena Kena claim Atau copyright Tapi channel kalian Nggak kenapa-kenapa Oke Begitu aja dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau kalian ada yang Lebih paham mengenai ini Kalian bisa komen di bawah Kalau kalian ada yang Mau ditanyakan juga Mungkin bisa komen di bawah Oke Terima kasih banyak yang udah nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Insyaallah Bye-bye Sub indo by broth3rmax